Halo co-friends, jika ada pertanyaan seperti ini, maka kita akan menggunakan konsep berikut, yaitu konsep filling slot, di mana kita akan menggambarkan kotak sebanyak faktor yang ada, dan kita akan mengisi kotak tersebut dengan berapa jumlah faktor itu. Nah, itulah mengapa kita ini dinamakan filling slot. Jadi, pertama, di sini kita akan mencari banyak susunan, ada huruf, ada angka. Dan ketentuannya gini, huruf vokal harus berdampingan, huruf konsonan harus berdampingan, dan angka harus berdampingan. Jadi, kita akan bikin filling slot untuk huruf vokal, lalu kita bikin filling slot untuk huruf konsonan, dan terakhir kita bikin filling slot untuk angka. Pertama, kita bikin filling slot untuk huruf vokal. Kita sebut V. Nah, di sini huruf vokal ada E, ada A, ada U. Jadi, ada tiga ya. Ada tiga faktor. Nah, di sini kan ada tiga nih. Ada tiga huruf vokal. Berarti, kotak pertama, kotak pertama ini berkesempatan untuk diisi oleh tiga huruf vokal. Bisa E, bisa A, bisa U. Nah, lalu untuk kotak kedua, di sini kan sudah terisi, sudah terpakai satu nih, satu huruf vokal di kotak pertama. Jadi, sisanya tinggal dua huruf vokal saja. Jadi, kesempatan kotak kedua ini diisi hanya tinggal oleh dua huruf vokal. Nah, sudah dua yang dipakai huruf vokal di sini, sehingga hurufnya tinggal satu. Jadi, kesempatan kotak terakhir itu hanya tinggal satu. Sehingga, kita punya kalikan untuk mendapatkan jumlahnya, yaitu tiga dikali dua dikali satu sama dengan enam. Jadi, permutasi untuk huruf vokal yang berdampingan adalah enam. Lalu, kita akan bikin filling slot untuk huruf konsonan. Nah, huruf konsonan di sini, ada B, ada L. Jadi, cuma dua ya. Sehingga, kita bikin dua kotak. Nah, setelah bikin dua kotak ini, kita punya dua huruf konsonan nih. Ada dua konsonan kan? Nah, jadi kotak pertama di sini, kesempatannya diisi oleh dua huruf konsonan. Bisa B, bisa L. Jadi, kesempatannya ada dua. Nah, karena sudah terpakai satu, jadi huruf konsonannya tinggal satu. Jadi, di sini hanya satu kemungkinan saja pada kotak terakhir. Sehingga, permutasi totalnya ada dua dikali satu, yaitu dua. Terakhir, kita akan bikin filling slot untuk angka. Kita sebut dia A. Nah, angka di sini ada tiga ya. 7, 6, 5. Jadi, kita bikin tiga kotak. Nah, ada tiga angka. Maka, kotak pertama bisa diisi oleh salah satu dari tiga ini. Jadi, punya kesempatan tiga. Nah, sudah terpakai satu, berarti angkanya tinggal sisa dua. Maka, kotak kedua cuma punya kesempatan dua. Sudah terpakai lagi satu dari dua, tinggal sisa satu. Maka, kotak terakhir tinggal satu. Maka, permutasi totalnya kita kalikan. Tiga kali dua kali satu, kita punya enam. Nah, setelah ini, kita bisa kalikan nih untuk mendapatkan permutasi totalnya. Tapi, sebelum itu, vokal, konsonan, dan angkanya ini juga bisa kita rubah-rubah aturan urutannya. Jadi, kita cari dulu nih, urutan untuk si vokal, konsonan, dan angkanya. Kita bisa gunakan cara manual, yaitu dengan meneluskannya satu-satu, yaitu misalkan urutannya bisa vokal, konsonan, angka, konsonan, atau bisa juga konsonan, vokal, angka, konsonan, angka, vokal. Dan bisa juga, angka, konsonan, vokal, atau angka, vokal, konsonan. Nah, jadi ada enam urutan nih, ini totalnya. Untuk mengurutkan paket ini, yaitu paket vokal, konsonan, dan angkanya. Atau bisa kita gunakan rumus permutasi. Kita bisa gunakan rumus permutasi. Di sini permutasinya adalah, bisa kita gunakan konsep filling slot juga untuk vka-nya ini, seperti itu. Atau juga rumus permutasi. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan cara manual, yaitu yang kita tuliskan satu-satu, sekarang tinggal kita kalikan semua saja. Jadi, di sini susunannya bisa kita cari. Susunan itu sama dengan, kita kalikan semua nih, 6, dikali 2, dikali 6, dikali 6. Nah, ini 6 dikali 6 dikali 6 itu adalah 216, lalu dikali 2. 216 dikali 2 adalah 432, sehingga jawabannya adalah yang E. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.